Assalamualaikum sahabat bundoh Saat ini bundoh berada di titik 0 Yogyakarta yaitu tempatnya di Malioboro jadi kita sekarang mau ke keraton Yogyakarta Saat ini kita berada di museum kereta kuda kereta kerajaan disini dan kebetulan kita parkir juga disini, dapet parkirnya disini info dari bapaknya setiap hari Sabtu Minggu memang selalu ada kuda di depan museum kereta kuda ini ini kuda bukan kuda lokal tapi kudanya diimpor biasanya digunakan pada saat kirap kita memasuki arah pintu keraton banyak yang jualan souvenir ya ini kita pukul setengah sepuluh udah ramai banget beli tiket dulu atau jadi 15 berarti 15 kali 4 60 berapa harga tiketnya tadi ya? domestik 15 ribu tapi kalau untuk tiket mancanegara satu tiket harganya 25 ribu per orang tapi ya tapi ya kalau dulu ke sopi sahabat bundoh berdasarkan keterangan dari turgetnya bahwa keraton Yogyakarta dibagi menjadi 7 bagian dan ini adalah bagian yang ketiga dari keraton Yogyakarta yaitu ruangan ini bernama ruangan seri menanti digunakan untuk ruang tunggu tamu tapi sekarang untuk meletakkan gamelan setiap hari sabtu dan minggu disini ada pertunjukan tari kemudian setiap hari rabu ada pertunjukan wayang golek dan hari kamis ada pertunjukan wayang kulit ini dimulai dari pukul 11 sampai pukul 12 siang tidak jauh dari ruang seri menanti tadi sahabat bundoh terdapat sebuah gerbang yang dijaga oleh dua buah arca yaitu arca yang disebelah kanan melambangkan kebaikan kemudian arca yang disebelah kiri melambangkan kejelekan nah kalau ini sahabat bundoh apabila pegawai istana akan memasuki keraton harus mengenakan pakaian tradisional seperti ini di tengah-tengah ini ada lambang yang bertuliskan huruf jawa besar sahabat bundoh artinya hamengkobuono adalah nama raja di Yogyakarta arti hamengkobuono adalah melindungi dunia bangunan berwarna kuning ini adalah tempat tinggal sultan ya sahabat bundoh ruangan ini bernama bangsal kencono untuk menerima tamu-tamu sultan dan juga dipergunakan untuk menikahkan putra-putri sultan di belakang ruangan ini ada ruangan yang pintunya selalu tertutup bernama proboyokso khusus untuk menyimpan pusaka keraton yang dicuci setiap satu tahun sekali pada bulan pertama tahun jawa atau di bulan suro kalau bangunan ini bernama mandolo sono yaitu dulu digunakan untuk menyambut tamu-tamu dari Eropa selain ditemani oleh suara gamelan juga diselingi dengan musik-musik barat kalau ini namanya jempono ya sahabat bundo ini terbuat dari kayu jati pada zaman dulu digunakan untuk upacara perkawinan putra atau putri sultan hamungkubwono yang ke-6 tapi sekarang sudah tidak digunakan lagi hanya untuk hiasan saja dulu apabila pengantin putrinya adalah orang biasa maka kedua pembelai duduk di dalam jempono ini bersama-sama namun jika pengantin putrinya adalah putrinya sultan maka pengantin putra naik kuda jempono ini sangat berat ya sahabat bundo bisa dipikul oleh 30 orang disini juga bundo melihat ada para abdi dalem yang sedang mempelajari sejarah dan adat-adat keraton tembok ini bernama botorawi yaitu tempat persembunyian di kalah musuh tiba-tiba datang uang dar hidup ada foto-foto anak sultan yang akan kelima saat kuda sultan itu nikah kenapa sultan kemahian gila-gila bu bismillah disini sudah 47 tahun kalau bu iyo bu laksmi tapi karena sudah 40 tahun dikasih gelar gitu kanjeng ratu penunggung disingkat krt jadi ini krt laksmi ini adalah putri sultan yang kelima bersama calon suaminya setelah menerima nama baru dari sultan di foto di foto ini calon menantu sultan dari putri yang kelima mengenakan pakaian tradisional nah kemejanya itu namanya peranakan dan sarung ini namanya kain kemudian ini ikat pinggangnya suami dari putri bungsu sultan berasal dari lampu nah kalau pakaian tradisional yang berwarna putih ini namanya pakaian nyantri yang dikenakan oleh calon mempelai pria nantinya ketika sultan menikahkan putra putrinya maka sultan akan mengorbankan seekor kerbau sebagai penolak bala dan ada juga sesaji untuk dipergunakan saat upacara mandi putra atau putri surutan bubur merah darah dari ibu dan bubur putih berartikan darah dari ayah ini adalah batu batuan asli saat bangunan pertama di sini di foto ini adalah pengantin putri anak sultan yang keempat saat upacara siraman sedang dimandikan oleh ibunya dengan mengenakan kain ini corak kain ini bernama cakar ayam yang berarti setelah anaknya nanti menikah bisa ceker-ceker atau mencari penghasilan sendiri jadi nama asli beliau itu sebelum menikah herjuno darpito ini saat beliau saat nekata dijuluki serisutan hamukuwono ke-10 ini saat apa ini saat beliau menikah saat menikah pangeran herjuno darpito ini adalah upacara siraman pengantin laki-laki yang sedang dimandikan oleh ibunya menggunakan air mawar air tersebut diambil dari 7 sumur dan ini ada 7 gelas yang berarti 1 gelas 1 sumur pitu sendiri artinya adalah 7 atau pitulungan dari Allah agar acaranya lancar dan tidak ada halangan suatu apapun oh iya sahabat bundo ada kepercayaan dari orang Jawa bahwa sumur itu tidak boleh ditimbun ini adalah kain batik yang digunakan sebagai latar pada saat ada acara manten ini adalah replika perhiasan pengantin laki-laki dan ini adalah replika perhiasan pengantin perempuan ini adalah pengantin laki-laki dan pengantin perempuan mengenakan pakaian bernama basahan jika dahulu di acara perkawinan menggunakan jempono maka saat ini diupacara perkawinan menggunakan kereta kuda seperti ini ini adalah rempah-rempah ya sahabat bundo yang diberikan oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan sebagai arti bahwa pengantin laki-laki akan bertanggung jawab kepada pengantin perempuan berikutnya kita akan memasuki suatu ruangan yang dipergunakan sebagai tempat untuk memperbaiki atau memperbarui barang-barang keraton yang telah rusak disini juga ada beduk ya sahabat bundo yang digunakan untuk memanggil orang-orang sembahyang dan disampingnya juga ada kentongan yang dibuat dari kayu nangka dulu dipukul jika ada bahaya misalnya bahaya kebakaran dan di belakang pintu itu namanya kesatrian digunakan oleh putra-putra sultan setelah disunat karena sultan yang ke-10 tidak mempunyai putra laki-laki rencananya bangunan ini tahun depan akan digunakan untuk pameran lukisan Raden Saleh nah ruangan ini disebut juga dengan ruangan lenggak King Harjuno lebih banyak menceritakan tentang perjalanan hidup Hamengkubwono yang ke-10 Nenau Ngarso Dalam Sampeyan Dalam Ringkang Sindung Kanjir Sultan Hamengkubwono Tel ini ini sudah semestinya persenewaan Jogja adalah Indonesia bahwa menjadi Jogja dan menjadi Indonesia jadi tidak perlu narasi merdeka arasi putih sendiri jalan segera lho testing waktu Indonesia wow jadi cara menjam susunannya seperti ini ini ada gelas 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 kristal untuk tempat anggur yang minum itu orang asing sedangkan raja itu minumnya secang kertas ini botol kristal ini untuk tempat anggur itu botol juga tempat anggur dan ini ada gelas kristal ini untuk minum anggur yang minum orang asing yang yang putih dari mana bu ini dari Jerman ini dari Jerman ini ada fotonya sultan ke-6 ini ini sultan ke-6 ini istri terkama ini istri kedua ini dari negeri Belanda ini foto sultan ke-7 ini istrinya yang ini dari negeri Belanda dari Jerman ini dari Jerman yang itu dari Inggris ini dari Jerman ini dari Spanjol ini dari Jerman yang itu dari Inggris ini dari Jerman yang Jerman itu dari negeri Belanda pegawai wanita keratan juga adil mengalahkan pakaian tradisoner seperti itu dari ini ada ada beberapa pirek-pirek ini untuk meletakkan kue dan yang pirek besar itu untuk sultan semua kue-kue itu diambil oleh sultan dimasukkan dalam pirek besar setelah itu sultan mengambil dua potong sisanya dibatikan kepada orang-orang yang ada karena buahnya kecil sawo kecil itu biasa dilihat bisa buahnya ini opo-opo semuanya serba bagus tadi kita sudah mengelilingi keraton yang bagian belakang sekarang kita menuju ke arah sumber suara ada suara gamelan kemungkinan sedang ada pertunjukan biasanya hari sabtu dan minggu ya ada pertunjukan biasanya jadi kita ke sana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sahabat bundo kita sudah selesai mengunjungi keraton yang belakang Keraton dalam nih ya, dulu kita tuh keraton yang depan, konsep koleksi keraton dulu ya, tapi ini agak beda ini keraton dalam lebih banyak menampilkan Sultan Amang Kuhana 10 dari mulai kecil, sampai anak-anaknya yang udah menikah. Jadi keraton itu ada dua, keraton belakang dan keraton bagian depan. Yang sekarang kita kunjungi itu yaitu keraton yang belakang ya. Nah, setelah selesai, kita juga tadi udah nonton tarian wayang orang, sekarang kita menuju ke Taman Sari melalui jalur belakang. Cerah sekali siang ini, ini tepat pukul 12, kita mau sholat dulu, kemudian makan siang, baru setelah itu kita menuju Taman Sari. Kita mampir dulu di angkringan. Kami itu dari Merapi, hijaunya dari daun-daunan. Orang bikin wayang. Dan kita punya banyak figur, ada Rama, ada Sinta, Arjuna, Sri Kandi, dan lain-lain. Ini namanya Gunungang. Oh, iya. Oh, iya. Openin, openin. Oh, iya. Oh, iya.